Pendekar Pemetik Harpa Jilid 34 Tamat Semekar kembang senyuman L.N. Sanji katanya perlahan, dari cerita orang aku sering dengar, perempuan yang baru hamil 4-5 bulan masih boleh bergerak bebas. Dengan menunggang kuda-kuda jempolan pemberian tulibun, dalam jangka 2 bulan pasti kita bisa mencapai Tian San, kurasa aku tidak akan mengalami sesuatu. Toh Tian Tok Chiang Bun Jin Tian San Pei adalah suhengmu, setiba di Tian San, boleh kau mohon kepadanya untuk menjadi wali pernikahan kita. Sayang mungkin aku tidak bisa menemani pulang ke markas Kim Chu Ce Chu. Kau menunggu kelahiran di Tian San, di sana ada orang yang akan merawat dan menjagamu, aku pun bisa lega meninggalkan kau di sana. Aku pun berpikir demikian, setelah anak kita lahir, biar dia angkat guru kepada suhengmu. Setelah dia berusia 12-an tahun, baru akan kuajak pulang ke Tionggoan. Tapi jangan kau biarkan aku menunggu selama itu, ku harap tahun depan atau paling lama 2 tahun sudah harus menengokku ke Tian San. Kita kan belum sampai di Tian San, kenapa kau bicarakan soal kedatangan kedua kalinya? Tidak, toh aku, aku minta sekarang juga kau berjanji akan menepati permintaanku. Kau kira aku tega meninggalkan kalian ibu dan anak, sudah tentu selekasnya aku akan menengok kalian. Manis mesra hati Insan, katanya, baiklah, ucapan seorang kunculaksana kuda sekali cambuk, ku harap kau tidak lupakan janji kita ini. Sing ke, jangan ngapusi aku. Ucapan seorang kunculaksana kuda sekali cambuk adalah kata yang sering digunakan Tan Chok Sing, kini Insan meniru logat Chok Sing mengikat janjinya, karuan bergolak rongga dada Tan Chok Sing, sesaat lamanya dia hanya menyengir tak mampu bersuara. Insan teringat sesuatu, tanyanya, Oh, ya, hampir lupa aku tanya kau, bukankah Jalakun membicarakan perihal Kek Toh Ako dan Toh Cici? Jalakun ternyata adalah sahabat baik Wicui Hai Kiao, maka sekali ketemu Kek Toh Ako seperti kenalan lama dengan dia. Kek Toh Ako bilang kedatangannya kemari untuk menghindari tuntutan balas orang terhadap mereka. Kuda kita lari cepat, yakin suatu ketika pasti dapat menyusul mereka. Benar, bila ada Toh Soso di dampingmu, banyak pekerjaan yang kurang leluasa kulakukan, dapat dia membantu kau. Sudah tentu Insan tahu apa yang dimaksud Tan Chok Sing, seketika merah mukanya, katanya, Aku sudah cukup istirahat, mari kita lanjutkan perjalanan. Bukan mustahil Kek Toh Ako dan Toh Cici sedang menunggu kita di sebelah depan. Tapi sehari sudah lewat, dua hari sudah berselang. Sampai hari kelima, mereka tetap tidak berhasil menyusul Kek dan Toh atau menemukan jejak mereka. Hari itu mereka tengah mencongklang kuda, tiba-tiba didengarnya seekor kuda di bedal kencang memburu dari belakang begitu kencang laksana angin lesus yang mengamuk. Suara seorang yang sudah dikenal berkata, Tan Chok Sing menoleh, dilihatnya yang menyusul adalah Bu Yung Ka. Bu Yung Ka, dampra Tan Chok Sing gusar, tidak malu kau berani menemuri aku? Bu Yung Ka tertawa, katanya, Tan Syao Hiap, kenapa kau bilang demikian? Tahukah kau, Ho Siu Oh ribuan tahun yang diberikan Timanor kepadamu itu sebetulnya milikku. Menggelora amarah Tan Chok Sing, bentaknya, Ho Siu Oh apa, beruntung aku tidak mati, karena Tok Ing Ji milikmu itu. Betul, memang Tok Ing Ji, ujar Bu Yung Ka tertawa, aku khawatir, kau takkan menempuh perjalanan sampai di Tian San, bila mampus di tengah jalan, siapa yang akan mengubur mayatmu, makaku susulka supaya nona ing ada yang merawatnya. Saking murkatan Chok Sing meraung sambil menubruk. Khawatir kekasihnya teledor lekas insan menariknya, katanya, membunuh manusia durjana macam begini buat apa mematuhi aturan kangau? Bu Yung Ka tertawa tergelak-gelak katanya, kalian tidak akan mematuhi aturan kangau jadi mau mengeroyok aku. Boleh saja, silahkan maju. Kita pun tidak perlu mematuhi aturan kangau. Tampak dari dalam hutan menerjang keluar tiga orang penunggang kuda, lekas sekali mereka sudah jajar di kanan-kiri Bu Yung Ka. Tiga orang membentak bersama, Tan Chok Sing. Kau melukai guru kami, kami menuntut balas sakit hati guru, maaf sesuai perkataanmu kami tidak akan mematuhi aturan kangau. Tiga orang ini adalah murid Mai Lo Ho Atsu, dua padri lama, seorang bersenjata gada adalah murid tertua adalah Toa Kiat, murid kedua bersenjata toya bernama Toa Siu. Seorang lagi bersenjata kipas lempit, yaitu murid penutup yang paling dibanggakan, yaitu Tiang Sun Puelek, Tiang Sun Chow. Kuatir Tan Chok Sing tidak mati keracunan, sengaja mereka menyusul datang dan mencegat serta akan membunuhnya. Ketiga orang ini turun bersatu dari punggung kuda. Sementara itu Tan Chok Sing sudah melabrak Bu Yung Ka. Bahwasannya Bu Yung Ka memang tangan Ye U Hian Ong yang sengaja ditanam di dekat Jenderal Abu sebagai agen rahasia untuk membunuhnya. Kuatir rahasianya terbongkar, sehari Tan Chok Sing tidak mati, sehari dia tidak akan hidup tentram. Maka dia bertekad membunuh Tan Chok Sing untuk menutup mulutnya. Keduanya sama-sama sengit dan bertekad merobohkan lawannya, maka serangan mereka merupakan jurus tipu ganas dan mematikan. Bu Yung Ka menyerang dengan Tai Cui Pijiu, Tan Chok Sing malah mendesak maju balas menyerang dengan jurus likong memanah batu, pedangnya menusuk leher. Di tengah berkelebatnya sinar pedang, terdengar kret tau-tau separoh gelungan rambut Bu Yung Ka terbang berhamburan tertiup angin, tapi Tan Chok Sing tampak sempoyongan seperti api lilin yang bergoyang-goyang hampir padam tertiup angin, setelah mundur beberapa langkah, baru berdiri tegak pula. Untung Bu Yung Ka berkelit cepat, dia gunakan hang tiam tau menghindar, walau lehernya tidak tertusuk pedang, namun rambutnya terpapas dan kepalanya botak. Ujung pedang Tan Chok Sing menyerempet kulit kepalanya, rasanya silir dingin. Hanya segebrak, Bu Yung Ka hampir saja teranggut nyawanya, karuan rasa kejutnya bukan kepalang, namun setelah lenyap rasa kagetnya, lekas sekali dia berseru girang. Memang tidak lepas dugaanku, luwekang bocah ini tidak setangguh dulu, lekas kalian kemari. Tiang Sunco mendahului melompat maju, dendamnya terhadap Tan Chok Sing lebih besar, dengan sengit dia melambrak maju. Sebelum Tan Chok Sing berdiri tegak. Tiang Sunco telah menubruk ke depannya, jengeknya menyeringai, anak keparat rasakan pembalasanku, sembari bicara tangannya bergerak, kipas lempit yang di pinggirnya tajam tiba-tiba terkembang, dengan gerakan hinggo hing kiam dia menyerang gencar, suatu ketika memapas ke tulang bunda Chok Sing. Kedatangan Insan tepat pada waktunya, hampir bersamaan Tiang Sunco, dia menerobos ke samping Tan Chok Sing. Tiang Sunco, luka-luka di bokongmu, karena pukulan empat puluh kali itu sudah sembuh belum? Jangan karena sudah sembuh lupa akan rasa sakitnya, tempo hari kami mengampuni jiwamu, pernah ku peringatkan kepadamu, masa begini cepat sudah lupa, demikian ejek Insan dengan tawa dingin, di tengah ejekannya itu, seret, beruntun tiga kali pedangnya menusuk, menyungkil dan menabas. Bahwa Insan mengorek boroknya, karuan Tiang Sunco mengumpat caci tidak karuhan. Maklum sebagai murid tersayang dari jago nomor satu di negeri Watsu, Melo Hoatsu, kalau dinilai kepandainya Tiang Sunco tidak kalah dibanding Insan, tapi karena diburu hawa amarah, permainannya menjadi kacau dan didesak mencak-mencak di bawah angin. Oleh Insan kembali Insan mencecar dengan tiga kali serangan pedang kilat, kipas lempit di tangan Tiang Sunco berputar dengan jurus Hui Hoan Ihdia berusaha memutar balik tenaga serangan lawan, gerakan ini memang keahliannya yang selama ini paling dia banggakan, tapi usahanya hanya dapat memunahkan dua jurus terdahulu serangan L.N. Sun, jurus terakhir ting kembang api berpijar, ternyata kipas lempitnya tertusuk bolong. Cheng Bing Kiam yang dipegang Insan adalah pedang mustika milik istri Tio Tan Hong di masa hidupnya. Dalam pada itu Toa Kiat dan Toa Siu juga telah menubruk tiba, setelah lenyap rasa kagetnya Bu Yung Ka kembali menerjang maju. Toa Siu menggerung keras Toya besinya diayun dengan jurus Taisan Apting terus mengeperuk. Bertepatan saat itu Insan berputar tubuh, maka sepasang pedang bergerak serasi, Teng Toya kena ditangkis pergi. Kung Fu Tan Tio Ksing memang belum pulih, tapi Siang Kiam Hapik memang luar biasa kekuatannya. Tan Tio Ksing gentayangan dua kali baru berdiri tegak pula, sementara Bu Yung Ka dan Tiang Sun Cho juga telah mendesak maju pula, empat musuh merabu dari empat penjuru. Tan Tio Ksing berkata, Adik San, selama gunung tetap menghijau, jangan khawatir kehabisan kayu bakar. Ada seorang yang masih perlu kau jaga dan rawat, jangan kau hanya memikirkan aku, lekas kau berangkat lebih dulu. Teringat Orok yang masih dalam kandungannya, serasa diiris-iris perasaan Insan, tapi tegakah dia tinggal pergi, membiarkan Tan Tio Ksing dalam kondisi selemah itu menghadapi keempat musuhnya. Tiang Sun Cho tidak tahu bahwa ibu Insan telah mati, maka di akhirnya orang yang perlu dijaga dan dirawat oleh Insan seperti yang dikatakan Tan Tio Ksing, dengan gelak tawa dia. Berkata, Tan Tio Ksing, jangan khawatir. Bila kau mati, nonain aku yang akan menjaganya, bila dia sudah menjadi biniku, sudah tentu ibunya adalah ibu mertuaku pula. He he, setiap keluarganya adalah jamah kalau aku ikut merawatnya, di tengah gelak tawanya, sengaja dia mengebas kipas di depan muka Insan, sementara sebelah tangan diulur hendak mencengkram. Kunyuk kurang ajar, mendadak Tan Tio Ksing menghardik, selicin belut tiba-tiba dia mengagus maju, menerobos lewat di antara Toya dan Gadato Asyu dan Toa Kiat yang merangsak tiba, seretau-tau pedangnya telah mengancam muka Tiang Sun Cho. Lekas Tiang Sun Cho menekan dan mengebas kipasnya, keret kembali kipasnya bolong tertusuk pedang, kalau Tiang Sun Cho tidak cepat menarik tangan, jari-jarinya tentu sudah terpapas kutung. Untung dari samping lekas Bu Yung Ka memukul sehingga Tiang Sun Cho didorong mencelat ke samping. Serangan Tan Tio Ksing masih belum habis tenaganya, maka tanpa merubah gerakan ujung pedangnya terus menyelonong ke lingkaran pertahanan Bu Yung Ka. Padahal Bu Yung Ka sudah kerahkan sembilan bagian tenaganya, tapi tusukan pedang lawan tetap tak kuasa di bendungnya, mau tidak mau kaget juga hatinya, kenapa bocah ini kelihatan menjadi makin kuat malah, apakah tadi dia sengaja pura-pura untuk menipu aku? Melihat Insan terancam bahaya, saking gugupnya, tenaga simpanannya tanpa sadar timbul secara refleks. Demikian pula orang biasa, dikala menghadapi bahaya sering bisa melakukan sesuatu keajaiban yang dalam keadaan biasa mustahil bisa dilakukan, apalagi sekarang Tiang Cho Ksing sudah pulih tujuh bagian lewekangnya. Bahwa lewekang Tiang Cho Ksing lebih kuat ini pun dirasakan oleh Insan, segera dia berteriak, betul, di mati ada musuh, dalam hati tiada musuh. Tan Cho Ksing seketika sadar, segala keruatan dan kekhawatiran hatinya segera dia buang jauh-jauh, lekas sekali ketenangan dan kejernihan pikiran telah menjamin kemantapan batinnya. Apakah jiwanya bakal segera tamat? Dapatkah sebelum dirinya ajal mampu membantu kesulitan teman baik, ket dan toh? Demikian pula apakah Insan dan bayi dalam kandungannya bisakah selamat? Semua persoalan yang tadi berkecamuk dalam benaknya, sekarang telah disapunya bersih sementara. Bila hati tenang, pikiran jernih dan batin pun bening, tanpa terasa lewekangnya bertambah lipat, lekas sekali pulih delapan bagian. Karena itu gerakan Siang Kiam Hapik semakin manunggal, cukup kuat untuk menandingi keempat pengeroyoknya dalam beberapa lama. Tapi keadaan juga hanya seri aliasetanding, dalam waktu dekat tidak mungkin bisa mencapai kemenangan. Sebaliknya melihat kekuatan kedua muda-mudi ini makin kuat, pihak buyung kakebat kebit, meski gencar serangan mereka, tapi hati sudah mulai was-was. Pertempuran telah berjalan setengah jam tenaga kedua pihak sudah terkuras, kekuatan mereka sudah lemah. Terutama Toa Kiat dan Toa Siu yang bersenjata berat, keringat gelim robios, napas tersengal-sengal. Suatu ketika Tan Siok Sing melihat titik kelemahan lawan, sekonyong-konyong dengan jurus pekko liang chi, gaya pedangnya menyelonong miring, dengan enteng dia menutulkan pedang di ujung gadat Toa Kiat. Dalam gebrak permulaan tadi, Chiok Sing pernah gunakan jurus ini untuk menuntun gadat Toa Kiat, tapi tidak berhasil, tapi kali ini terlaksana keinginannya. Terang keras sekali, gadat emas Toa Kiat membentur toya besi Toa Siu. Tenaga kedua orang kira-kira sebanding, bobot senjata mereka juga kira-kira sama, sehingga benturan keras yang menimbulkan daya pantul itu tak kuasa dikendalikan lagi, gadat Toa Kiat mengepluk remuk kepala Toa Siu, sementara Toya Toa Siu mengempelang pecah batok kepala Toa Kiat. Sepasang saudara seperguruan ini menjerit keras terus roboh binasa. Sudah tentu kejut buyung kabukan kepalang, serasa arwahnya lolos dari raganya, tanpa banyak bicara segera dia putar tubuh terus ngacir. Tan Siok Sing gerakan pedang dan pukulan telapak tangan, pedangnya menabas kulit daging di punda orang, sementara telapak tangannya telak menggaplok punggungnya. Luka pedang agak ringan, celaka adalah pukulan telapak tangan yang telak mengenai punggung, huu ma'ah. Darah segar tumpah dari mulutnya. Tapi Kung Fu Bu Yung Ka memang hebat, meski sudah terluka parah, dalam detik-detik menghadapi mati hidup ini, ternyata dia masih mampu lari secepat terbang, sayang tenaga Tan Siok Sing sudah bertolak kembali, tusukan pedangnya yang kedua tidak mengenai sasaran, sebelum sempat menyerang lagi, lawan sudah cemplak ke punggung kuda. Kuda itu pemberian Yeu Hian Ong, kuda pilihan dari negeri Turfan yang mahal harganya, kecepatan larinya tidak kalah dibanding HWL Yong Ki milik Tan Siok Sing, padahal kuda mereka jauh di belakang sana, untuk mengejar jelas tidak sempat lagi, terpaksa musuh dibiarkan lari. Taraf kepandayan Tiang Sun Co tidak setinggi Bu Yung Ka, larinya agak terlambat. Tapi kudanya itu pun pilihan dari Turfan yang sudah terlatih baik, sekali bersiul kuda itu sudah lari mendatangi, lekas Tiang Sun Co memburu maju, saat mana kakinya sudah masuk pedal dan hendak naik ke punggung kudanya. Insan amat benci akan ocahannya yang tidak benah tadi, alisnya tegak, bentaknya, bangsat, terlalu menghina kau, masih mau lari menggunakan sisa tenaganya dia ayun lengannya terus menimpuk, Ceng Bing Kia melaksana sejalur samberan kilat meluncur ke depan. Baru saja Tiang Sun Co duduk di punggung kuda, seketika dia melolong panjang mengerikan. Pedang mustika tembus dari punggung ke depan dadanya, kontan dia terjungkal roboh dan terpantek di atas tanah. Kuda itu tergores luka oleh hujung pedang waktu Tiang Sun Co terjungkal, karena kesakitan lari sifat kuping dan tak kelihatan lagi. Sayang Bu Yung Ka keparat itu bisa lolos, demikian ujarin San, Singke, tolong kau cabut pedangku itu, waktu bicara tiba-tiba dia sempoyongan hampir jatuh, ternyata waktu menimpuk pedangnya tadi, dia kerahkan seluruh kekuatannya, untuk jalan sudah tidak mampu lagi. Tan Ciuq Sing kaget, katanya, Adi San, kenapa kau lekas dia berlari datang memapahnya. Dia pikir pedang tertunda tercabut sebentar juga tidak jadi soal, sebaliknya kalau Yung San terluka perlu segera ditolong dan diobati. Tidak apa-apa, kata Insan, hanya kehabisan tenaga saja, istirahat sebentar juga sudah baik. Lega hati Tan Ciuq Sing, dia genggam tangannya, katanya, Coba ku periksa urat nadimu. Insan kaget, serunya, Hi, kenapa telapak tanganmu sedingin ini? Aku tidak apa-apa, sebaliknya kau. Belum habis dia bicara Tan Ciuq Sing sudah lepas pegangan, tampak dia sempoyongan terus jatuh duduk di tanah. Ternyata setelah memeriksa urat nadi Insan, dan terbukti kesehatannya tidak kurang suatu apa, legalah hatinya, maka ketahanannya pun luluh dan tak kuat berdiri lagi. Insan buru-buru menariknya, tapi tenaganya sendiri juga lemah, sehingga mereka sama-sama jatuh terguling berpelukan. Lekas Tan Ciuq Sing duduk dan berkata, jangan khawatir, duduk istirahat sebentar nanti juga baik. Perasaan Insan tidak karuan, pikirnya, mungkin sisa racun dalam tubuhnya belum tuntas, tapi diam-diam mengelabdomi aku. Tak lama kemudian tampak uap putih mulai mengepul di atas kepalanya, rona mukanya juga makin merah, pelan-pelan terbuka matanya dan berkata perlahan, tenagamu sudah agak pulih bukan? Tolong kau tuntun kuda kita kemari, kita harus lekas menempuh perjalanan. Insan juga cukup ahli dalam ilmu silat, dia tahu Ciuq Sing sedang kerahkan lewekang menyembuhkan sendiri luka-luka dalamnya, taraf pertama sudah selesai, maka dia berkata, menolong teman memang cukup penting, tapi bila kungfumu sendiri menjadi tekor, ada niat tenaga pun takkan sampai. Alasan yang dikemukakan L. N. San memang beralasan, terpaksa Ciuq Sing membuang segala pikiran, kembali dia meneruskan sama dinya. Setengah jam kemudian, tiba-tiba dia melompat bangun, katanya, sudah selesai. Insan ragu-ragu, katanya, apa betulkah sudah baik? Tan Ciuq Sing membalikan tangan, sebatang pohon sebesar paha bayi kena ditabasnya putus, katanya, kapan aku pernah bohong kepada kau? Ternyata K. Lemwi dan Tsoh Sung juga sedang ngacir, keadaan mereka lebih runyam lagi. Baru mereka memasuki wilayah Sinki yang mereka lantas menemukan jejak musuh yang mengejar. Hari itu mereka sudah memasuki daerah bersalju, hari ke-9 sejak mereka mulai pelarian. Mendongak mengawasi puncak gunung besar di depan, lega hati K. Lemwi, katanya senang, tak terasa kita sudah sampai di Tian San. Toh Sosung juga kegirangan, seruaya, apa betul? Waktu kita menginap di perkemahan suku Wana, bila membicarakan Tian San, seolah-olah gunung itu jauh di ujung langit, tak nyana tau-tau sudah di depan mata. Ini hanya cabang gunung Tian San, namanya Liam Ceng Teng Kulasan, ujar Lemwi. Oh, jadi kau menggodaku supaya senang, oh meltoh Sosung. Meski bukan puncak Tian San, tapi terhitung kita sudah berada di kaki Tian San. Entah berapa hari lagi kita harus menempuh perjalanan, tapi apapun setelah kita tiba di sini, Tian San tidak jauh di ujung langit pula, kini kita sudah di dalam haribaannya. Betul, makin dekat Tian San, semakin jauh kita meninggalkan bahaya. Meski kedua tua bangka itu punya nyali setinggi langit, juga tidak akan berani berbuat apa-apa terhadap kita di Tian San. Bisa bebas dari kejaran mereka memang syukur, tapi yang lebih menyenangkan hatiku ialah, sehari kita makin mendekati Tian San. Tanda petik. Sehari kau bisa lebih cepat bertemu dengan Tan Chiok Sing dan L.N. San M, setiap saat kau merindukan mereka, untung Chiok Sing seorang laki-laki, kalau perempuan tentu aku sudah jelus, entah dari mana rasari yang toh Sosung meski lelah setelah menempuh perjalanan jauh dan susah, lemko, aku kepingin mendengar tiupan lagu serulingmu. Sudah setian hari kita hidup dalam pelarian yang menegangkan, sekarang tiba saatnya menghibur diri. Tak nyana belum habis dia bicara, tiba-tiba terdengar sebuah lengking suara yang menusuk telinga, budak busuk, coba buktikan, dapatkah kau lari dari cengkramanku. Orangnya belum kelihatan, tapi suaranya sudah bikin peka telinga toh Sosung. Toh Sosung tahu siapa yang memekik keras itu, saking kaget dia menjerit ketakutan. Kek Lemwi kembangkan ginkang berlari ke atas seperti terbang. Tampak dari depan mendatangi dua orang, seorang kakek dan seorang nenek, mereka bukan lain adalah ayah bunda Kangolong Chu Li Uye Auhang yaitu Tian Liong Kiam Hek Liu Ji Ucheng dan istrinya Yam Lo Set Bing Lan Kun. Li Ulo Chiampua, teriak Kek Lemwi, kau adalah seorang Chiampua yang punya nama dan kedudukan tinggi di kalangan Bulim, kau harus berpegang keadilan dan kebenaran, putramu itu, yang benar Li Ujiu Cheng memang ternama, tapi kedudukan tinggi hakikatnya tiada. Sebelum Kek Lemwi bicara habis, Bing Lan Kun sudah membentak, orang Shikek urusan tidak menyangkut dirimu. Aku hanya ingin mendapat jawaban budak busuk itu. Ada dua jalan boleh kau pilih salah satu, kalau mau boleh menjadi menantuku, kalau tidak biarku gores mukamu beberapa jalur, seperti kau melukai putraku itu. Meski cerita urung membara amarah toh so-so, serunya, nenek peyot galak, tahukah kau putra kesayanganmu itu? Budak busuk, sentak Bing Lan Kun, kau sudah melukai putraku, berani memakiku, tar, pecutnya kontan terayun. Lekas Kek Lemwi mencegat ke depan, teriaknya, Li Ulo Chiampua, kau orang ternama, urusan harus dibicarakan dulu supaya gamblang bukan? Membesi muka Li Uji Ucheng, katanya, aku tidak memukul kau. Keluarga Li Ukitamau memungutnya menjadi menantu, memangnya merendahkan derajatnya? Toh so-sung jelas bukan tandingan Bing Lan Kun, beberapa kali dia di ancam bahaya, terpaksa Kek Lemwi mendampinginya melawan musuh. Bing Lan Kun mengembangkan Wi Hang Sawiap, ilmu cambuknya yang paling dibanggakan, seret, seret angin menuruh menimbulkan gulungan angin yang kencang, seolah-olah mendadak timbul pusaran angin lesus menggulung ke arah Kek dan Toh berdua. Cambuk lemas panjang itu berputar menjadi beberapa lingkaran, tegak miring datar, besar sedang dan kecil, di dalam lingkaran ada lingkaran. Begitu hebat dan menakjubkan juga permainan cambuk Bing Lan Kun. Kek Lemwi dipaksa untuk mendemontrasikan King Xin Xiao Hoat yang baru dipelajarinya atas petunjuk Tinio, namun demikian, tak berhasil dia memunahkan lingkaran-lingkaran besar kecil itu. Tak lama kemudian gerak-gerik mereka sudah terbelenggu di dalam lingkaran cambuk lawan. Di tengah kesibukannya itu mendadak Kek Lemwi bersiul sekali lalu bersenandung membawakan dua bait syair. Bing Lan Kun menjengek dingin, kematian di depan mata masih bersenandung segala, padahal dalam hati merasa heran, dalam detik-detik yang gawat begini, ternyata lawan masih sesantai itu berdeklamasi segala. Tampak permainan seruling Kek Lemwi tiba-tiba berubah. Serulingnya tegak dahulu, mendadak terayun berputar laksana angin lesus, empat penjuru suhu hawa menjadi dingin. Perbawanya sungguh mirip gunung bersusun dan berlapis sesuai arti syair yang dia senandungkan tadi. Herannya rangsakan cambuk Bing Lan Kun terbendung di luar garis. Ternyata King Sin Siung Hoat merupakan cangkokan dari King Sin Pit Hoat yang mengutamakan sumber syair kaya pujangga di dinasti Teng Dahulu, dua jurus yang dilancarkan deklamasinya membawakan dua bait syair pula, serulingnya bergerak dari atas ke bawah terus membabat dan menyapu. Bing Lan Kun sudah kembangkan wihang sawyap dari ilmu cambuknya yang paling lihai, tapi cambuk lemasnya tetap tak mampu menjebol garis pertahanan lawan. Habis senandung, mumpung lawan terdesak dan merubah gerakan, tiba-tiba Kek Lemwi angkat serulingnya ke dekat mulut lalu ditiupnya sekali, sui yi 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 bing Lan Kun memaki, setan, apa yang kau lakukan mendadak serumpun angin panas menerjang muka, karuan kagetnya bukan main, dia kira lawan menggunakan senjata rahasia khusus yang ditiup keluar dari serulingnya, lekas dia tarik dan putar cambuknya untuk melindungi badan. Yang benar yang menerpa mukanya bukan senjata rahasia tapi serumpun hawa hangat dari tiupan serulingnya yang panas. Seperti diketahui, seruling Kek Lemwi itu adalah mustika dunia persilatan, bukan saja kerasnya melebihi besi atau emas, malah hawa hangat yang keluar dari seruling Pualam itu dapat menyerang musuh dan menundukan serangan hikang lawan yang negatif. Sudah tentu untuk melancarkan tiupan seruling ini harus dilandasi kekuatan luekang yang cukup tangguh juga. Luekang bing Lan Kun lebih tinggi dari Kek Lemwi, maka dia tidak terluka oleh tiupan hawa murni. Tapi muka kesampuk hawa hangat itu menjadi pedas dan perih. Tua bangka, teriak bing Lan Kun, anak itu bukan milikku sendiri, kau biarkan orang menghinaku. Liu Jiucheng takut bini seperti berhadapan dengan harimau, terpaksa dia menampilkan diri. Begitu dia terjun ke Arna, situasi segera berubah. Hanya beberapa jurus Kek Lemwi telah terdesak di bawah angin, tenaga sebesar gunung menindihnya, bukan saja gerakan seruling terasa berat dan susah dimainkan secara wajar, gerak-geriknya pun menjadi kurang leluasa. Tengah mereka menghadapi bahaya, tiba-tiba terdengar irama petikan harpa sayup-sayup sampai terbawa angin lalu. Mendengar petikan senar-senar harpa yang merdu itu, diam-diam Liu Jiucheng melengak kaget. Siapa memiliki luakang setangguh ini? Apakah Toh Tian Tok Chiang Bun Jin Tian San Pei telah datang? Maklum pertama irama kecapi itu terdengar, suaranya mengelun lembut sayup-sayup sampai seperti berada di tempat yang amat jauh, tapi dalam sekejap tahu-tahu sudah berkumandang jelas dan lebih dekat, ginkang pendatang jelas sudah teramat tinggi. Orang yang bisa memanjat pegunungan setinggi ini jelas bukan orang sembarangan, apalagi ginkang pendatang itu begitu tinggi, petikan senar kecapinya begitu indah dan merdu lagi, sehingga siapa yang mendengar merasa susah dirabah dan dirasakan, logis kalau Liu Jiucheng curiga yang datang adalah Chiang Bun Jin Tian San Pei. Pertarungan jago kelas wahid mana boleh terpecah perhatiannya, hanya sekejap itu, Liu Jiucheng melancarkan serangan pedang yang dikombinasikan pukulan telapak tangan. Biang Kek Lemwi kena dipukulnya mencelat dengan Bik Hong Chiang. Liu Jiucheng juga tertiup angin hangat dari seruling Kek Lemwi, tepat mengenai hian kahi hiat di dadanya. Luekang Liu Jiucheng lebih tangguh dari Kek Lemwi, cukup tiga kali dia mengatur pernafasan, cepat sekali dia sudah sedar bugar. Tapi dalam sekejap itu dia pun tidak bisa memburu Kek Lemwi untuk membekuknya. Di sebelah sana yang meloset bing lankun telah menyandak Toh Soso. Toh Soso mencejak kaki sekuatnya, meloncat berusaha menghindar, sayang gerakannya kurang cepat serambut, bret pakaiannya tercomat robek oleh cakar setan lawan. Tapi pada detik-detik berbahaya itu pula, Kek dan Toh memperoleh pertolongan yang tak pernah mereka duga, Toh Soso sudah terpeleset jatuh. Bing lankun menyeringai, budak busuk, kau mau menjadi menantu atau suka menjadi setan burik. Lekas katakan, ku hitung tiga kali, kalau kau tidak menjawab, terpaksa akan ku cacah wajahmu dengan pedangku ini. Satu, dua. Toh Soso merangkak mundur, belum mampu dia berdiri, sementara sambil menghitung bing lankun mendesak maju sambil lulur cakar jarinya, tapi sebelum dia sempat menghitung tiga. Sekonyong-konyong selarik sinar kemilau laksana kilat menyambar, bersama kilat pedangnya menyambar. Penyerang ini pun menubruk maju laksana seekor burung besar menubruk ke arah bing lankun. Bing lankun amat kaget, lekas dia mencelat minggir ke samping sambil menghibas lengan baju. Maka terdengar suara robek yang panjang, ternyata kebasannya itu bukan saja tidak mampu menangkis pedang lawan, malah lengan bajunya terpapas sebagian. Untung bing lankun mengeluarkan cambutnya pula, dengan jurus Wi Hang Hut Liu, baru dia berhasil mematahkan dua jurus serangan ilmu pedang lawan. Perempuan siluman, berani kau menyakiti toh cici, biar aku adu jiwa dengan kau. Baru sekarang bing lankun melihat jelas penyerang dirinya adalah seorang gadis belia, dia bukan lain adalah insan bahwa insan sudah tiba, sudah tentu Tan Cioxing juga sudah datang. Kedatangannya juga tepat pada waktunya, kebetulan dia tangkap tubuh T. Lemwi yang terpukul mencelat dan hampir terjerumus ke dasar jurang. Untung waktu melancarkan Bik Hong Chiang, Liu Jiucheng kurang konsentrasi, maka tenaga pukulannya tidak sepenuhnya. Beruntung pula Kek Lemwi tidak terpukul telat. Meski pukulan Bik Hong Chiang cukup keras namun Kek Lemwi tidak terluka sama sekali. Tapi bila Kek Lemwi menginjak bumi, seketika dia merasa napasnya sesak, sekujur badan lemah lunglai. Melihat orang tidak terluka, legalah hati Tan Cioxing, segera diatampil ke depan, katanya lantang sambil menjurah, Liu Lociampual, kejadian luka-luka atas putramu itu, kesalahan tidak boleh ditumplekan kepada Toh Li Hiap saja. Waktu kejadian wampu kebetulan juga hadir. Sudilah kau mendengar dulu penjelasanku, supaya pertikaian kalian bisa kedamaikan. Sebetulnya tak usah dijelaskan oleh Tan Cioxing, Liu Jiucheng sudah tahu bahwa kesalahan memang di pihak putranya. Tapi karena dia terlalu sayang dan memanjakan putranya, di samping didesak dan diomeli istrinya yang bawel dan galak itu, meski tahu di pihak sendiri yang salah, terpaksa dia berusaha menuntut balas bagi sakit hati anaknya. Yang dia takuti adalah Chiang Bun Jin Tian San Pei Toh Tian Tok, melihat yang datang adalah pemuda tanggung usia belum genap 20 tahun, legalah hatinya. Dengan menyeringai dingin Liu Jiucheng membentak, bocah dari mana kau, setimpal kau jadi juru damai? Lekas menyembah tiga kali dan menggelinding turun gunung kalau tidak, hektometer, hektometer, segera kupunahkan ilmu silatmu. Melihat kawan baiknya dihina, sudah tentu Tan Chiok Sing amat marah, bentaknya, kalau mampu boleh silahkan kau punahkan ilmu silatku, pedang tercabut terus diputar balik, tang kembang api berpijar, dua pedang mustika bentrok keras, tiada yang cedera. Luekang Liu Jiucheng jelas lebih tinggi, maka pedang mustika Tan Chiok Sing tertolak pergi, tubuhnya pun gentayangan dua langkah. Kena, tiba-tiba Liu Jiucheng menghardik, dengan jurus Likong memanah batu, ujung pedangnya menusuk ulu hati dari arah punggung Tan Chiok Sing. Di luar taunya Bu Bing Kiam Hoat Tan Chiok Sing sekarang sudah diakinkan sempurna, permainan sudah selaras dengan pikirannya, reaksinya juga cekatan, tiba-tiba dia gunakan Ihsing Hoanwi, menghindar sambil balas menyerang, langkahnya gentayangan seperti orang mabuk, tapi padahal merupakan gerak perpaduan dengan ilmu pedangnya yang mengandung isi kosong susah dirabah. Seperti orang mabuk menggerakan pedang saja, gerakan pedang seenaknya itu tahu-tahu sudah menusuk dari arah dan posisi yang tak terduga oleh Liu Jiucheng. Kalau yang diserang seorang yang berkepandayan agak rendah, tubuhnya pasti dihiasi tusukan pedang Tan Chiok Sing, tapi Liu Jiucheng mengerahkan Tian Leongkeng sekali tusukannya, arna seluas beberapa tombak seperti terbelanggu di dalam kekuatan dalamnya sekokoh tanggul dan sekeras damparan ombak mengamuk, terpaut setengah inci itu tusukan pedang Tan Chiok Sing, ujung pedangnya tergetar pergi oleh kekuatan lewakang lawan. Tapi, Tan Chiok Sing berhasil memanfaatkan kesempatan baik ini, mencelat ke sana bergabung dengan insan ternyata insan sedang didesak mundur oleh rangsakan Bing Lan Kun yang gencar dan ganas. Xiang Kiam Hapik kekuatannya berlipat ganda, Liu Jiucheng yang memburu datang dengan serangan pedangnya kena ditangkis cerai berai. Demikian pula cambuk panjang Bing Lan Kun seperti terkunci di dalam lingkaran sinar pedang, buru-buru dibetotnya keluar. Padahal cukup tangkas reaksinya, tapi terdengar keras sekali, ujung cambuknya terpapas putus. Saking kaget Bing Lan Kun melompat ke dekat suaminya. Maka kedua pihak sudah sama-sama gabung dengan kawannya sendiri. Tan Chiok Sing menghentikan aksinya, katanya, Liu Lo Chiampuac, berlakulah murah hati, di mana boleh diampuni, berilah pengampunan, dia masih berusaha melerai. Bocah keparat, hardik Liu Jiucheng dengan gusar, kau kira aku takut menghadapi Xiang Kiam Hapik kalian di mana pedangnya membelah, angin kencang meneru sekeras badai, sinar pedang yang tercerai berai tiba-tiba melingkup pula, laksana meter rantai saja tahu-tahu menyapu miring terus melintir. Jurus ini merupakan serangan hebat dari setaker tenaganya, Tian Liong Kang dia salurkan ke ujung pedang, Xiang Kiam Hapik yang dilancarkan Tan Chiok Sing dan Insan juga hanya mampu bertahan dan menahan saja. Pertempuran seru berulang, ujung pedang Liu Jiucheng seperti diganduli barang berat, menuding ke timur menusuk ke barat, gerakannya seperti amat parah, tapi di mana ujung pedangnya menuding, kekuatannya ternyata besar luar biasa, sayup-sayup seperti terdengar gemuruh geduduk. Kalau dalam keadaan biasa, dengan gabungan Tan Chiok Sing dan Insan, Liu Jiucheng tentu sudah dikalahkan sejak tadi. Tapi keadaan Tan Chiok Sing sekarang agak payah. Luekangnya belum pulih luka dalam, keracunan lagi, demikian pula Insan sedang hamil, hingga gerak geriknya harus dibatasi, maka sekuatnya mereka masih kuat bertahan. Kek Lemwi dan Tososu menyaksikan pertempuran di luar gelanggang, tampak sinar pedang dan bayangan cambuk sambar-menyambar, daun pohon pun berhamburan, kembang sama rontok bertaburan, dalam sekejap saja, daun-daun dan kembang-kembang di atas pohon sekitar gelanggang telah rontok menjadi gundul kelimis, tinggal dahan-dahannya saja. Kek Lemwi geleng-geleng sambil menghela napas panjang, bukan saja takjub dia pun kagum dan kaget pula, rasa gegetun merasuk sanubarinya karena dirinya tidak mampu membantu. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar sebuah siulan panjang, bagai pekek naga mengelun tinggi menembus angkasa menggetar bumi. Tan Chiuq Sing anggap tidak mendengar. Siulan itu, perhatiannya tertujuk kepada musuh di depan mata. Sebaliknya Liu Jiucheng amat kaget, pikirnya, entah orang itu kawan atau lawan, luekangnya jauh lebih tangguh dari Tan Chiuq Sing keparat ini. Tan Chiuq Sing sedang mengembangkan kekuatan bubing kiam hoat pada puncaknya, sayang tenaganya tidak memadai, sebetulnya mereka sudah tidak kuat bertahan lagi, apalagi kedatangan lawan yang kungfunya lebih tangguh dari Tan Chiuq Sing. Karena kaget dan perasaan tergetar, betapapun hebat ketenangannya, tak urung permainan pedangnya menjadi kacau. Kalau permainannya menurun, sebaliknya cahaya pedang Tan Chiuq Sing mendadak tambah cemerlang, maka terdengarlah rangkaian benturan keras dan bunyi nyaring sederas bunyi ledakan mercon, cambuk panjang bing lankun terputus-putus menjadi delapan potong. Pedang Liu Jiucheng memang tidak kurang suatu apa, tapi bahaya yang mengancam dirinya jauh lebih besar, topinya tertusuk bolong oleh pedang Tan Chiuq Sing kulit kepalanya menjadi silip. Memutar tubuh Liu Jiucheng terus melarikan diri. Baru sekarang Tan Chiuq Sing sempat dengar seorang yang suaranya asing memuji, ilmu pedang bagus. Sekenanya orang itu meraih sekeping es terus tangan terayun, bentaknya, kalian berani bertingkah di Tian San, lantas mau lari begini saja, Tinggalkan sedikit tanda mata, begitu ditimpukan, kepingan es itu lantas pecah menjadi dua dan meluncur ke arah dua sasaran. Bing lankun lari di depan sementara Liu Jiucheng di belakangnya, tapi kedua orang terkena timpukan es itu berbareng. Kontan bing lankun menjerit terus menggelinding ke bawah lereng, Liu Jiucheng juga merasakan hawa dingin meresap ke dalam tubuh, kaki tangan dan pori-pori seluruh tubuh seperti melepuh dan hampir meledak. Ternyata ilmu silat bing lankun telah punah, demikian juga Liu Jiucheng. Kehilangan lewekang 10 tahun latihan. Untung Liu Jiucheng masih mampu mengembangkan ginkeng, bing lankun yang menggelundung di tanah bersalju juga tidak terluka parah, tanpa berhenti Liu Jiucheng gendong istrinya terus lari turun gunung tanpa pamitan lagi. Melihat orang itu mendemonstrasikan ilmu silat yang hebat luar biasa, Tan Ciok Sing sudah tahu siapa yang datang, serunya, apakah Toh Suheng yang datang? Siaw Te adalah, saking kegirangan, tiba-tiba terasa hawa murninya buyar, pandangan seketika berkunang-kunang, seperti lidah api ditiup angin kencang, tubuhnya terombang ambing. Ciok Sing Sute, seru Toh Tian Tok. Aku sudah tahu kau adalah murid penutup Suhu. Eh, Sute kau kenapa? Tan Ciok Sing sudah tidak tahan, akhirnya melosoh duduk di tanah, tapi dia tidak melupakan satu hal yang amat penting. Suheng, ada sebuah hal penting perlu aku memberitahu kepadamu, di hari tuanya Suhu telah mencipta bubing kiam hoat. Sayang aku tidak sempat menjelaskan kepadamu panjang lebar. Sute, ujar Toh Tian Tok, jangan kau khawatirkan soal ini setelah menyaksikan ilmu pedangmu, aku sudah tahu pedangnya, sebagai maha guru silat nomor satu di zaman ini, begitu dia tekan punggung Tan Ciok Sing lantas dia tahu, ajal Tan Ciok Sing sudah tak bisa ditunda lagi, ternyata Tok Inji di tubuh Tan Ciok Sing telah kumat sehingga hawa murninya buyar seketika. Tan Ciok Sing turunkan harpa, katanya, Kek Toh Ako, sudah lama kau ingin mendengar lagu Hong Ling San, belum pernah ada kesempatan aku memetik lagu itu untuk kau dengar, sekarang yayarlah aku penuhi keinginanmu, sebelum Kek Lamwi sempat mencegah jari-jarinya sudah mulai memetik senar-senar harpa. Seperti sepasang kekasih yang sedang asyik memadu cinta, seperti sesama kawan intim yang melepas rindu. Seperti pula berada di Kang Lam di saat musim kembang mekar, laksana berdiri di puncak gunung nan tinggi di mana hembusan angin laksana siulan merdu, tanpa terasa insan tenggelam dalam alunan musik sehingga pikirannya melayang jauh ke belakang, akan kejadian-kejadian masa lalu di saat-saat dirinya memadu cinta bersamatan Chiok Sing. Mendadak bunyi harpa berubah, seperti pekik lutung di selat sungai, laksana isak tangis seorang gadis yang ditinggal kekasih, Chiok Sing telah curahkan seluruh batinnya untuk mencurahkan isi hati dan makna suci dari Hong Ling San di saat-saat jiwanya tinggal menuju ajal. Berpisah dengan teman, berpisah dengan istri, mendadak kreng senar harpa putus. Senar putus jiwa pun melayang. Lama insan mematung seperti linglung, akhirnya dia tersedus dan sambil memeluk jenazah Tan Chiok Sing. Tamat. Ikuti kisah-kisah serial Tian San sebelum ini. 1. Hoan Kiam Kie Cheng, Sebilah Pedang Mustika Kisah Masa Muda Hian Kie Itsu, Tan Hian Kie, Siang Kuan Tianya dan Sia Wai En Lan. Lika-liku kisah kasih di antara mereka, dan pertentangan di antara mereka. Dalam cerita ini dapat diikuti kisah hilangnya ilmu pedang Tatmok Yam Hoat Butong Pei. 2. Peng Cong Hiapeng, Dua Musuh Turunan. Kisah Masa Muda Tio Tan Hong dan In Lui. Kisah cinta kasih di antara mereka, yang dilatar belakangi dendam turunan keluarga. Selain permusuhan dengan keluarga In Lui, keluarga Tio Tan Hong juga merupakan musuh turunan. Dari kaisar yang berkuasa saat itu. Apa yang terjadi, bila permusuhan dua keluarga bercampur dengan urusan negara? 3. San Hoa Lie Hiap, Pendekar Wanita Penyebar Bunga. Kisah Ie Sin Chu, Murid Tio Tan Hong. 2. Ang Hiong yang berbeda sifat mencintai 1. Lui Hiap, mana yang dipilih si pendekar wanita penyebar bunga? Perseteruan keluarga kerajaan dengan keluarga Tio Tan Hong sudah selesai, ganti keluarga Pityang juga merasa berhak atas tahta kerajaan yang melakukan pemerontakan. 4. Lian Kiam Hang In, Kisah Pedang Bersatu Padu. Setelah menjadi pendekar besar, Tio Tan Hong akhirnya bertemu dengan musuh terberatnya. Cerita ilmu Siulo Imsat Keng dari Kiau Pak Beng akan muncul kembali dalam cerita perjodohan busur Kemala, bersama dengan turunan Lekong Tian. Terima kasih telah menonton!